Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dimas Asmurwaji Oke kali ini Melanjutkan part-part sebelumnya Part 1 dan part 2 Hari ini kita membahas Dan bab penutupan di part 3 ini Pembuatan Cakram belakang tanpa Merusak dudukan apapun Dengan bajet yang Pas-pasan, oke lanjut Langsung aja, let's go Oke kali ini Untuk kalibernya Kita pangkas, tapi hati-hati ya Ini udah sampai mau Lubang ya Ya itu resikonya kalau pakai Reng 10 itu Jadi ini Biar posisi yang ini Itu biar gak kena velek Oke Cakram supra ya Kita uji cobanya Yang murah-murah aja dulu Oke Lalu untuk kampas Kita pangkas Yang sebelah Luar ya Kita pangkas Biar gak kena Adapter Ini ya Bagian atas Untuk yang bagian dalam Ya kita pangkas sedikit Kita lurusin aja lah Buat teman-teman ya Apa Yang penting Kalau ingin eksperimen Pakai eksperimen yang murah aja Jangan pakai yang mahal-mahal dulu Masalahnya kan kita yang namanya eksperimen kan Kita uji coba dulu kan gitu Oke kalau untuk dudukan kaliper ya Untuk bagian belakang ini Dapatnya di engkolan Bekas engkolan rem belakang Kamas belakang ya Yang depan ini posisinya Dapat di dudukan Apa Baut Dua rem belakang ya Kabel rem belakang itu Disitu Cuman ya itu Karena ini kalipernya punya supra Jadi Baunya juga Ngepres sama Ini Engkolanya ini juga Gitu Mungkin teman-teman bisa Cari kaliper yang lebih tipis Daripada supra Gitu Gitu sih Apa pakai Punya minimoto Apa-apa Itu bisa Atau digeser sedikit Naik ke atas Atau gimana Ya Itu bisa menjadi solusi sih Buat teman-teman Ya Gampangnya teman-teman aja Gampangnya teman-teman aja Buat Dudukannya Yang penting kan Intinya Kaliper Enggak kena velg Dan bisa muter Itu aja sih Dan fleksibel Dia untuk pengereman Tidak kena Mur ya Itu Posisinya ya Tidak kena ini Intinya disitu aja sih Kalau untuk Sebenarnya gampang Buat teman-teman Buat mengaplikasikan Ya semua tergantung Sama teman-teman Kreasinya seperti apa Yang penting Kalau inti Dari cakram belakang Itu cuma Ini Adapter aja Yang penting Yang penting Adapter aja Masalah kaliper Itu gampang Itu sih Oke Jadi ini ya Kendala utama Ketika kita Pakai Ring 10 Memang Space-nya ini ya Kalipernya Yang Kaliper bawah aja Saya Pangkas Ya Ini space-nya Sangat sempit Sekali Jadi kalau teman-teman Bisa cari Kaliper yang tipis Itu Mungkin Bisa menjadi solusi Biar Kalipernya Tidak Kena velg Karena disini Memang Sangat tipis Banget Ya Kelihatan ya Disini ya Ini space-nya Paling 1 mili Resikonya Kalau resikonya Jelas Ketika kita Misal Katakanlah Kena Pas di jalan ya Kena lubang di jalan Velgnya Peyok Atau Peyang Itu resikonya Pasti kena kaliper Disini Makanya Buat teman-teman Yang membuat Pengen membuat Cakram Belakang Ya Dari segi Dari segi Safety-nya Memang lebih Safety Pakai ring 12 Pakai Vespa Modern Itu Apa Space-nya Luas Gitu Kalau untuk Ring 12 Tapi kalau Untuk ring 10 Memang Di Produk Aftermarket Pun Memang Tidak Mengeluarkan Cakram Untuk Velg Ring 10 Setau saya Dari produk Aftermarket Hanya mengeluarkan Cakram Belakang Untuk Ring 12 Mungkin itu Produk Mungkin Dari SIP Apa Itu Aftermarket Itu Pakainya Untuk Ring 12 Ini Sudah Terpasang Jadi Posisinya Seperti ini Ya Posisinya Seperti ini Untuk Bracketnya Kita Sambung Untuk Atas Itu Dapat Di Baut Tempat Engkolan Kampas Rem Yang Aslinya Untuk Yang Didekan Di Di Baut Rumah Kabel Jadi Ini Sekitar Tekok Kita Bengkok Biar Biar Aman Untuk Posisinya Seperti Ini Posisinya Untuk Spacenya Lumayan Sekitar 3-4 Milis Kemarin Sudah Saya Pangkas Selagi Sedikit Itu Antara Jarak Antara Velg Sama Caliper Oke Kalau Untuk Selang Rem Saya Pakai TDR Selang Cakram Ya Lalu Untuk Pengait Pengait Adapter Biar Enggak Bisa Muter Ya Ini Kita Baut Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Kita Tembuskan Tembuskan Sampai Di Adapter Oke Lalu Kalau Untuk Masalah Master Rem Selera Selera Teman Teman Mau Pakai Yang Belakang Silahkan Silahkan Tapi Ini Saya Pakai Yang Depan Saya Pakai Yang Model Simple Aja Jadi Saya Ini Apa Ini Untuk Handlenya Ini Saya Pangkas Lalu Saya Buatkan Plat Setelah Plat Nanti Kalau Direm Bisa Nari Sedikit Aja Terus Jadi Teman Teman Mesti Nanti Ada Pertanyaan Seperti Ini Mas Kalau Pakai Master Rem Depan Apakah Tidak Terlalu Pak Tidak Kalau Ini Tergantung Sama Setelah Setelah Ini Biar Agak Terlalu Tidak Terlalu Apa Ya Kayak Depan Ya Sedikit Terlalu Agak Dalam Itu Gimana Caranya Setelah Di Sini Itu Kita Atur Sendirilah Pokoknya Sepengenya Teman Teman Itu Itu Mau Pakai Master Rem Depan Suga Bisa Ini Saya Pakai Master Rem Depan Dan Aplikasi Ini Hanya Bisa Untuk Super Super Naja Kalau Untuk PX Itu Beda Lagi Sistem Dan Pakainya Master Rem Belakang Nanti Ditaruh Di Bawah Itu Mungkin Oke Mungkin Itu Dulu Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Meng Apresiasi Teman Teman Untuk Membuat Atau Berkarya Itu Kalau Memang Teman Teman Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Mengenai Cakram Belakang Nanti Bisa Ditanyakan Di kolom Comment Atau DM Di IG Saya Di Gastropoda 024 Bisa Jadi Teman Teman Bisa Tanya Kalau Memang Saya Salah Atau Ada Yang Kurang Baik Mungkin Teman Teman Punya Pendapat Lain Bisa Kita Saling Saling Apa Ya Saling Saya Terutama Bisa Saya Dikoreksi Kalau Memang Saya Ada Yang Salah Saya Bisa Dikoreksi Itu Karena Saya Terus Terang Saya Butuh 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 Koreksi Dari Teman Teman Juga Butuh Saran Kritik Juga Dari Teman Teman Oke Mungkin Gitu Dulu Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Semua Orang Buat Teman Teman Semoga Bisa Menjadikan Siapa Tahu Setelah Video ini Saya Buat Bisa Buat Tambah Rezeki Buat Teman Teman Bisa Membuat Cakram Belakang Itu Kalau Memang Teman Teman Butuh Apa Apa Dalam Arti Tanya Tanya Bisa Di Kolom Komen Sekali Lagi Bisa Di Kolom Komen Nanti Insya Saya Jawab Oke Mungkin Itu Dulu Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tetap Di Channel Dimas Asmuro Aji Jangan Pokoknya Jangan Lupa Men Subscribe Karena Men Subscribe Itu Gratis Itu Itu Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai